Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi dalam materi kuliah manajemen proyek pada program studi teknik informatika Fakultas Teknik UHAMK Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang materi studi kelayaran proyek dari aspek keuangan materi ini saya bagi menjadi dua bagian dan pada bagian satu kita akan membahas tentang studi aspek keuangan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek hingga dapat diketahui layak tidak hanya proyek dimaksud dimana kita akan membahas tentang kebutuhan dana dan sumbernya penentuan kebijakan arus kas dan kajian mengenai biaya modal ini saya potong juga disini kajian biaya modal maksudnya kelanjutannya setelah cash flow lalu penilaian rencana bisnis melalui private period profitability profitability index net present value dan internal rate of return serta benefit cost ratio itu kita akan bahas di bagian yang kedua nanti kebutuhan dana dan sumber dana untuk merealisasikan proyek dibutuhkan dana untuk investasi kebutuhan dana dapat diklasifikasikan menjadi apa tetap berwujud seperti tanah bangunan pabrik dan mesin-mesin apa tetap tidak berwujud misalnya patent lisensi biaya-biaya pendahuluan dan biaya sebelum operasi modal kerja modal kerja brutto terus yaitu semua investasi yang dibutuhkan untuk aktif lancar sumber dana yang paling murah dan tidak menimbulkan masalah beberapa sumber dana yang penting meliputi modal pemilik proyek saham yang diperoleh dari penerbitan saham obligasi yang diterbitkan perusahaan kredit yang diterima dari bank dan sewa guna leasing dari lembaga non-bank taliran cash atau cash flow cash merupakan aktif yang paling liquid berdiri dari penerimaan cash dan pengeluaran cash baik yang rutin maupun yang incidental sumber penerimaan cash berasal dari sil penjualan investasi jangka panjang di aktifat tetap adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk cash pengeluaran surat tanda bukti utang dengan adanya penerimaan cash kurangi aktif pelancar diimbangi dengan adanya penerimaan cash dan adanya penerimaan cash dari misalnya sewa, bunga atau dividen keluaran cash dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi berikut pembelian saham atau obligasi dan aktifat tetap lainnya penarikan kembali saham yang beredar pembayaran angsuran dan pelunasan utang pembelian barang dagangan secara tunai dan pengeluaran untuk pembayaran dividen pajak denda dan pengeluaran lainnya transaksi yang tidak mempengaruhi uang cash itu adalah adanya pembebanan depresiasi amortisasi dan depresi terhadap aktifat tetap intangible asset dan wasting asset adanya pengakuan kerugian piutang dan adanya penghapusan piutang tak tertagih adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktifa yang dimiliki dan penghentian penggunaan aktifa tetap karena telah habis disusut atau tidak dapat dipakai lagi adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham adanya pembatasan penggunaan laba serta adanya penilaian kembali aktifa tetap yang ada trans mempunyai tiga komponen utama yaitu ini sil cash flow berhubungan dengan pengeluaran investasi operational cash flow biasanya mempunyai tradisi netopositif yang digunakan untuk mencicil pengembalian investasi dan terminal cash flow nilai sisa tipe tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi dan pengembalian modal kerja awal biaya modal cost of capital konsep biaya modal merupakan penentuan biaya real penggunaan dana untuk investasi ini diperlukan untuk menghitung tingkat keuntungan yang layak dari proyek biaya modal dari masing-masing sumber dana harus dihitung biaya modal terdiri atas biaya utang biaya modal sendiri dan biaya laba yang ditahan biaya utang atau cost of debt biaya utang adalah suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan terhadap utang dari pinjaman kepada institusi keuangan utang dapat berbentuk obligasi pinjaman dan lain-lain perusahaan menghitung biaya utang sebelum dan sesudah pajak biaya utang digunakan untuk menemukan suku bunga terbaik untuk mendanai perusahaan biaya ini juga dapat digunakan untuk mengukur risiko perusahaan karena perusahaan berisiko tinggi memiliki biaya utang yang tinggi pula untuk perhitungan biaya utang bisa berujuk pada link berikut http idit.wikihow.com menghitung biaya utang biaya modal sendiri modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya secara likuiditas modal sendiri merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya biaya modal sendiri terdiri atas biaya saham preference biaya saham biasa dan laba ditahan biaya modal sendiri dimana ini merupakan biaya saham preference saham preference memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambil dari laba bersih setelah pajak untuk menghitung biaya saham preference sama dengan menghitung biaya modal utang PO sama dengan A kali B dibagi KP dimana PO adalah harga jual saham saat ini A adalah nilai dividen dalam persen dan B adalah nilai nominal saham KP itu biaya saham preference biaya saham biasa biaya saham biasa tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa saham biasa dihitung dengan formula KE sama dengan D dibagi PO dimana KE adalah biaya modal saham biasa D adalah dividen perlembar saham dan PO adalah harga saham saat ini biaya laba ditahan biaya laba ditahan pada perintisnya sama dengan biaya saham biasa bedanya saham biasa memiliki floating cost biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham sedangkan menggunakan dana dari laba yang ditahan tidak memerlukan biaya hitungan operate operate itu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak dengan mengalihkan besar biaya modal masing-masing dengan proporsi dana yang digunakan ini ada komponen biaya hutang jangka pendek hutang jangka panjang modal sendiri semuanya ada 5.000 kemudian hutang jangka pendek nya 1.000 hutang jangka panjang nya 1.000 dan modal sendiri 3.000 jadi proporsinya kalau kita lihat itu 20% 20% dan 60% nah itu biayanya beda-beda tuh hutang jangka pendek itu lebih mahal 14% hutang jangka panjang itu 9,8% dan modal sendiri malah lebih mahal lagi 31,5% nah kalau dihitung biaya tertimbang dalam persen maka kita akan ketemu biaya rata-rata tertimbang itu 23,66% nah ini merupakan cut off rate saya kira itu untuk bagian pertama maka kita akan segera lanjutkan di bagian kedua 2,5% 2,5%